Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman wali kelas yang akan nge-print rapot umum maupun rapot pesantren ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum rapot di-print karena penge-printan rapot ini kertasnya sudah menggunakan logo maka logo yang ada di format rapot yang kita setting kemarin untuk rapot pdf perlu dihilangkan namun sebelum logonya dihilangkan ada baiknya dibuat duplikat atau kita save as saja jadi kita bikin dua file yang satu masih ada logonya yang satu lagi sudah kita hilangkan logonya jadi nanti sewaktu-waktu dibutuhkan printout ada logonya ya dalam bentuk pdf misalnya kita masih punya cadangannya nah untuk file yang dicetak secara manual perlu kita hilangkan logonya dan ini tidak membutuhkan waktu lama karena hanya menghilangkan logo dan itu insyaallah tidak terlalu sulit yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita buka dulu logger rapotnya ya kita lihat pada rapot umum maupun pesantren ya di pada tab rapot umum atau rapot pesantren ya ini kita lihat dari sini kita klik ya dari atas sini kita lihatkan ya kita lihatkan di sini patch layout kemudian kita pilih di sini pojoknya maka akan muncul seperti ini kemudian dari sini ada 3 tampilan ada patch ada margin ada header and footer nah kita pilih ini ya header and footer ya header and footer jangan lupa kemudian di sini ada custom header ada custom footer kita pilih yang pertama yaitu custom header kita klik maka akan muncul seperti ini di sini ada 3 kolom ya ini adalah kalau gambarnya sebelah kiri kalau ini gambarnya sebelah kanan kalau ini tengah sementara kita logonya di tengah nah begitu kita klik yang tengah ini di sini ada muncul ada muncul end picture end picture inilah gambar yang kita tampilkan saat di print out ya nah ini kita delete saja ya kita hilangkan saja kita delete boleh pakai card ataupun kita delete di pakai ya keyboard ya delete kita hilangkan ya kita hilangkan semua itu oke setelah itu hilangkan kemudian kita klik oke kemudian kita klik oke sudah nah kita lihat coba di sini ya untuk mengeceknya klik print nah di sini sudah tidak ada logonya ya logonya sudah tidak ada jadi sudah aman untuk di print gitu ya jadi itu cukup mudah insyaallah untuk menghilangkan logo yang ada pada tampilan rapot begitu juga tadi untuk yang rapot pesantren ya rapot pesantren juga seperti itu ya jadi untuk menghilangkannya tidak terlalu susah oke itu yang bisa saya sampaikan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa